Halo semua kembali lagi dengan kami bola menurut gue ya kali ini kita akan membahas profil dari pemain Belanda berdarah Indonesia yang saat ini sedang memperkuat timnas Belanda di kejuaraan EUR 2024 siapa lagi kalau bukan Injani Renders jadi Injani Renders ini pemain Belanda berdarah Maluku ya jadi dia salah satu pemain timnas Belanda yang berdarah Indonesia khususnya dari daerah Maluku nah ini gelandang timnas Belanda ini Injani Renders ini yang juga memperkuat AC AC Milan dia apa mengunggah ulang video konvoy fans timnas orangnya melalui Instagramnya yaitu kompo yang saat berada di Maluku kemarin ya jadi Belanda bersaja lolos kebapak perpat final euro 2004 telah mengalahkan timnas Austria dengan skor 3-0 di stadion Allianz Arena Bayerbucern jadi ketiga dua gul Belanda tersebut dicetak oleh Podi Gekpo pada 20 dan dua gul lainnya dicetak oleh happy and Doyle Malin ya dua gul di mid ke-83 dan menit 94 jadi ada video perayaan mendukung Belanda itu berlangsung diampun Maluku jadi fans-fans timnas Belanda yang dimampun di Maluku itu melakukan video perayaan yang tetap ini Maluku itu adalah kampung halaman dari tim Jani Renders sendiri yaitu halaman dari kakek dan nenek buyutnya tim Jani Renders dalam video itu sejumlah warga ambor melakukan konvoy dengan menaiki sepeda motor sembari mengembarkan bendera Belanda bahkan tim Jani Renders sendiri meminta kepada akun Instagram tersebut untuk mengirimkan videonya dalam resolusi TKD untuk diposting di akun tiktoknya tim Jani Renders jadi jadi sangat apa ya respect sekali dengan apa yang dilakukan oleh pendukung timnas Belanda di Ambon usia di Maluku di Maluku usia di Ambon ya perlu diketahui tim Jani Renders ini adalah gelandang yang saat ini memperkuat AC9 jadi usut-usut tim Jani Renders ini pernah jadi pemain intern pertama pelatih timnas Indonesia ya Sintayong ya untuk supaya bisa untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia ya karena memang skill Jani Renders ini skill yang pemain GNA jadi memang skill yang bagus dan pasti sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia ya secara logika di Belanda aja dia main apalagi di Indonesia gitu jadi pelatih timnas Indonesia Sintayong itu sempat meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia termasuk yaitu tim Jani Renders pada awal 2022 yang lalu jadi awal 2022 lalu Eric Toil pernah meminta PSSI untuk menaturalisasi tim Jani Renders ketika masih Junior Renders pernah membela timnas Belanda umur 20 dan dia tiga kali beraksi dengan seragam tim yang berjudulkan orangnya tersebut jadi dia di saat membela timnas U20 timnas Belanda U20 renders itu sudah bermain sebanyak tiga kali tiga penaman renders itu terjadi ketika Belanda U20 berkancah di Elite League U20 2012-2019 renders sendiri bermain kalau itu masih 20 menit dan saat itu Belanda sudah mengalahkan Italia umur 20 dengan skor 32 ini jadi sendiri meroket setelah direkrut AC Milan dari asal takmar ya belum semusin di Milan ia sudah membuat pelatih Belanda Ronald Fumann kebincut Tijani pun memperkuat timnas Belanda yang kini berlagak di Euro 2024 jadi ah Tijani itu semenjak direkrut oleh AC Milan karyanya semakin menaik ya sekiranya juga semakin mimpun ya jadi tinjani renders ini memang sangat apa ya menghormati atau menghargai tanggal leluhuri Ambon ya yang baru saja yang kita katakan tadi kita ceritakan tadi bahwasannya dia meminta langsung kepada akun pengunggah video video konvoy kemenangan timnas oranya di Maluku itu untuk diubah ke HD dan kirimkan ke akun dia namun posting ulang sama renders itu adalah salah satu contoh bukti kecintaan dia pada tanah leluhurnya di tiktoknya sendiri renders sering membalas komentar-komentar dari warga Indonesia sekarang dengan bahasa Indonesia begitulah cara dia menghormati tanah leluhurnya ya meskipun dia tak berkostum timnas Indonesia tapi Indonesia tetaplah ada di hati dia sekian profil atau cerita singkat tentang tinjani renders banyak info yang salah kami mohon maaf yang sebesarnya jangan lupa like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka terima kasih telah menonton video kami nantikan video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang bravo sepakbola Indonesia